malam izin dengan nama lengkap dikadek Lili Agustina oke terkait acara yang spektakuler ini gimana Prabowo Gibran ini ya di putaran terakhir ini sebelum bilpres nih bunda, bagaimana tanggapan bunda yang membludak acara ini Masya Allah ya aku tuh alhamdulillah banget untuk acara ini antusias warga Indonesia untuk mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran, jadi perjuangan kami sebagai rio awam, tidak sia-sia dan tadi aku tuh benar-benar kaget banget, kayak segitu rame nya gitu loh, karena kan aku benar-benar ngecek pakai gojek gitu kan jadi dari ujung sampai ke ujung sampai yang tadinya aku dapat akses, all akses juga, aku menggunakan tribun, dan itu rame banget bahkan di festival itu juga rame banget membludak antusias masyarakat terkait pidato Mas Gibran ini tadi bagaimana tanggapan bunda nih bunda? tentang tentang program-programnya tentang program-programnya aku sebagai kaum milenial aku sangat mendukung program Mas Gibran untuk memajukan teknologi mengedepankan teknologi karena kan kita hidup di jaman now ya makanya waktu kemarin kita punya acara di apa namanya tuh, robotik acara di Suara Muda Indonesia kita membuat robotik yaitu generasi anak bangsa dimana robotik itu sesuai dengan yang Mas Gibran bilang pada saat debat terakhir kita harus memajukan teknologi jaman sekarang kayak gitu, karena kan kita kan mau membangun Indonesia yang jauh lebih maju kan kayak gitu dan menurut aku, kita juga harus apa tuh, dan kita kan juga mau melanjutkan yang sudah ada gitu bahkan banyak pro dan kontra kenapa sih, apa namanya tuh harus melanjutkan yang sudah ada kenapa nggak kita membuat hal yang baru kayak gitu tapi kan kita kan yang sebelumnya aja kita belum selesai kayak gitu gitu sih itu sih aku sih yakin ini Insya Allah ya satu putaran karena benar-benar dari ujung ke ujung sebenarnya Pak, tadi misalnya benar-benar ngecek dari pake gojek itu benar-benar dari ujung dari tebet bahkan segala macem itu tuh udah bis-bis itu udah pada antri gitu loh segala macem tadi yang Pak katakan untuk robotnya ke scroller ya? iya robotnya ke scroller kita tau ya mahal sekali ide aja bisa nggak kita akan adik-adiknya mengikuti program-program yang tadi benar-benar nah, sebenarnya kan kita udah punya ada export Pak jadi sebenarnya kita udah pernah punya program export untuk anak-anak muda milenial jaman sekarang dan itu bisa kita lanjutkan dengan dan itu diketuai dengan Mas Kaisen juga kan kayak gitu untuk biaya segala macem kita pasti akan mendukung sepenuhnya untuk apa namanya tuh anak-anak yang mau apa tuh namanya tuh mengembangkan bakatnya harapannya setelah acara bar ini harapannya semoga nanti di tanggal 14 Februari yang akan mendatang semua acaranya bener-bener fair baik dari pakal KPU juga segala macem masyarakat dan pikiran negatif yang di luar sana segala macem kita kita positive thinking aja segala macem dan tidak ada kecurangan kayak gitu dan saya berharap untuk siapapun nanti yang jadi presidennya semua tujuannya satu kok untuk menjadi manusia apa tuh Indonesia menjadi manusia apa tuh Indonesia menjadi maju untuk lebih baik dan lebih maju lagi gitu aja Pak ambil mana sih optimisnya Kau pilihnya untuk Prabowo ini menang dalam satu putaran menang dalam satu putaran optimisnya program-programnya jelas sih pak menurut saya dibanding yang lain ya karena kita tuh tidak memberikan janji tapi kita tuh memberikan gagasan yang bener-bener bukti yang sudah bener-bener sudah kita pernah jalani gitu jadi kita gak memberikan janji tapi kita melakukan bahkan kita tuh kayak legowo walaupun kita misalnya ngalahpun yaudah yang terpenting Indonesia ini jauh lebih baik dari sebelumnya udah gitu aja terima kasih ya semuanya ya iya ijin pak tadi ada lagi? oke siapa? ini aja tadi mbak ijin tadi sebagai apa aja pak? belum sebetulnya? udah ada tadi kan paket lopum